Inilah kisah tentang pantangan atau larangan untuk menyantap ikan sebelah atau flatfish yang berlaku bagi keluarga kami yang berlaku selama tujuh keturunan. Ya, keluarga saya, yakni yang berasal dari pihak mama kami, dilarang menyantap atau makan ikan sebelah apa yang mendasari larangan itu. Berikut ini ceritanya. Sekitar abad ke-15, orang-orang dari Riau terutama dari Pulau Lingga dan Pulau Penyengat berangkat menuju ke wilayah Muntok atau Mentok, ujung kadawan Pulau Bangka yang masih dijajah Belanda. Entah apa tujuan mereka ke Bangka, yang pasti hubungan orang Riau dengan Bangka terbukti di daerah Lingga, ada keturunan Bangka di wilayah Daik yang memakai nama depan keturunan Raja, yakni abang untuk lelaki dan yang untuk wanita. Dalam perjalanan ke Mentok, kapal yang dinaiki orang Lingga mengalami kebocoran. Dinding kapal bocor di sana-sini. Dalam ketakutan akan tenggelamnya kapal, Raja mengucapkan sumpah siapapun orangnya atau manusianya atau binatang yang dapat menyelamatkan mereka akan diangkat sebagai saudara dan harus saling menjaga. Ternyata dalam perjalanan itu, kapal sampai ke Bangka atau pelabuhan Mentok. Setelah kapal mendarat, Raja memeriksa bagian kapal yang bocor. Ternyata kebocoran kapal ditutupi ikan sebelah. Raja bersumpah dia dan tujuh keturunannya tidak boleh menikmati daging ikan sebelah. Jika ada yang memakannya, mereka akan mengalami kesulitan kehidupan atau musibah. Sumpah inilah yang masih diakini keluarga saya yang masih banyak tinggal di kawasan Teluk Rubiah Mentok. Saya pun Haji Opta Priyadi masih belum berani melanggar larangan makan ikan sebelah. Dan anak-anak saya pun, saya beritahukan soal sumpah leluhur tersebut. Nanti semoga mereka juga memberitahukan soal larangan tersebut ke anak-anak mereka. Menurut National Geographic, ikan sebelah terdiri dari 822 spesies. Karena banyaknya spesies, ikan sebelah sangat bervariasi dari segi warna dan ukuran tubuh. Ikan sebelah jenis halibut Atlantik bisa tumbuh sepanjang 2,5 meter dan beratnya lebih dari 300 kilogram. Kebanyakan ikan sebelah tinggal di perairan tropis yang hangat. Selain jenis halibut, ada jenis flounder, ikan lidah sampai ikan turbot.